Bawaslu Kabupaten Ngada terus melakukan sosialisasi terkait pemilu dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2024 nanti. Pengawasan setiap tahapan pemilu dengan melibatkan stakeholder diharapkan bisa memujudkan pemilu yang berkualitas dan bermertabat serta meminimalisir golput. Dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Bawaslu Ngada melakukan sosialisasi pengawasan tahapan pemilu bekerja sama dengan berbagai unsur termasuk pemilih pemula serta tokoh masyarakat dan agama. Bertempat di Hotel Korina Bajawa, Bawaslu Ngada bersama KPU memberikan materi terkait pemilu yang seharusnya berjalan sesuai undang-undang dan membangkitkan rasa cinta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilu dengan memberikan pilihan politiknya secara aman dan nyaman, serta terjamin kerahasiaannya. Keterlibatan sejumlah stakeholder untuk bersama melakukan pengawasan pemilu diharapkan lebih memberikan pengetahuan dan tata cara penyelenggaraan pemilu serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Pendeta Gereja Ebenezer Bajawa, Victor Tualaka, sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi tahapan pemilu bagi masyarakat dan berharap kegiatan ini terus berlanjut agar masyarakat lebih paham tentang peran aktif masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi. Dan kesalahan ini yang kemudian kita jadikan sebagai pelacaran penting di pemilu 2028. Harapan ke depan nantinya kegiatan ini tidak hanya berlangsung hari ini, tapi kalau bisa di kemudian hari, bukan hanya bahwa KPU juga memberikan sosialisasi penting terkait dengan persiapan untuk pemilu 2028 supaya masyarakat diberbagi stakeholder. Kami paham benar tentang alur dan mekanisme pemilu yang akan berlangsung di Februari 2024. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Nongki Sebo, menuturkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi pemilu yang kondusif, serta meminimalisir pelanggaran dan menghindari golput yang cenderung tinggi pada saat pemilihan umum. Sosialisasi tahapan yang dilakukan bahwa suhu hari ini terhadap stakeholder, kita melihat bahwa posisi tawar stakeholder pada proses meningkatkan partisipasi masyarakat ini menjadi sangat penting. Karena biar bagaimanapun stakeholder ini, dia menguasai kelompok-kelompoknya masing-masing. Sehingga bahwa waslu dalam kapasitasnya sebagai pengawas pemilu untuk mengawasi semua tahapan pemilu 2024, itu akan terus bergirai sama dengan stakeholder dalam konteks sosialisasi. Bahwa selungada terus bekerja keras agar penyelenggaraan pemilu bisa menjadi pesta demokrasi yang sesungguhnya dan dinikmati oleh semua masyarakat dengan terlibat aktif untuk melakukan pengawasan dan dapat menyalurkan pilihan politik secara bebas dan berdaulat sesuai hati Nurani. Dari Kabupaten Ngadial, Leksi Nunu, TVRI, NTT.